. Greenland, dinobatkan sebagai pulau terbesar di dunia, namun hanya memiliki sedikit penduduk yang menempati wilayah tersebut, yakni sekitar 57.000 jiwa. Greenland adalah wilayah otonom Denmark, yang memiliki luas area lebih dari 2.175.600 km persegi. Greenland terbentang sekitar 1.660 mil dari utara ke selatan, dan lebih dari 650 mil dari timur ke barat, pada titik terlebarnya. 2 per 3 pulau ini terletak di dalam lingkaran Artik, dan ujung utara pulau ini terbentang kurang dari 500 mil dari kutub utara. Meskipun secara geografis Greenland dianggap sebagai bagian benua Amerika Utara, namun secara historis dan politis, dikaitkan dengan benua Eropa. Ciri fisik utama Greenland adalah lapisan esnya yang sangat tebal, yang ukurannya terbesar kedua setelah Antartika. Lapisan es Greenland memiliki ketebalan rata-rata 5.000 kaki, atau sekitar 1.500 meter. Lapisan es tersebut dapat mencapai ketebalan maksimum, sekitar 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter, dan mencakup lebih dari 700.000 mil persegi, atau sekitar 1.800.000 km persegi. Lebih dari 4 per 5 dari total daratan Greenland merupakan daerah lapisan salju. Di dalam permukaannya yang tandus dan berangin, terkompresi menjadi lapisan es, yang terus-menerus bergerak keluar menuju Gletser di sekelilingnya. Greenland memiliki iklim kutub dengan rata-rata di bawah 0 derajat Celcius sepanjang tahun. Meski begitu, suhu rata-rata tertinggi terjadi selama bulan Juli, dengan suhu rata-rata 10 derajat Celcius. Sementara suhu terendah terjadi selama bulan Januari, dengan suhu rata-rata minus 18 derajat Celcius. Perubahan cuaca yang cepat, mulai dari sinar matahari hingga badai salju yang tidak dapat ditembus, merupakan suatu hal yang biasa terjadi di tempat ini. Situasi tersebut diakibatkan oleh pergerakan masa udara bertekanan rendah ke arah timur, yang terjadi di atas lapisan permanen udara dingin di atas bagian dalam Pulau Es. Greenland mengalami sekitar 2 bulan sinar matahari tengah malam selama musim panas. Dan sebagian besar wilayah pulau ini dapat diklasifikasikan sebagai gurun artik, karena curah hujannya yang terbatas. Meski lokasinya terpencil, Greenland menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Di banyak bagian pantai terdapat lapisan es yang menghadap langsung ke arah laut, dengan bongkahan es besar yang pecah dari gletser, akan meluncur ke dalam air dan menjadi sebuah gunung es. Populasi penduduk Greenland sekitar 57 ribu jiwa, di mana sebagian besar dari mereka adalah suku Inuits. Suku Inuits diakini telah menyeberang ke barat laut Greenland dari Amerika Utara. Suku Inuits, menggunakan pulau-pulau di Artik Kanada sebagai batu loncatan, dalam serangkaian migrasi yang berlangsung, setidaknya dari tahun 2500 sebelum masehi, hingga awal milenium kedua masehi. Untuk saat ini, lebih dari sepersepuluh penduduk Greenland merupakan orang Denmark, dan sebagian dari mereka besar dan lahir di Denmark. Perekonomian Greenland telah lama bertumpu pada sektor perikanan. Perburuan anjing laut, yang pernah menjadi andalan perekonomian pulau ini, kemudian menurun drastis pada awal abad ke-20-an, dan digantikan dengan penangkapan ikan, pengalengan, pembekuan ikan cot, udang, dan biota laut lainnya. Selain perikanan, perekonomian Greenland juga ditopang oleh industri pariwisata. Sejak tahun 1990-an, pendapatan dari sektor pariwisata telah meningkat secara signifikan. Pemerintah yang menerima bantuan keuangan dalam jumlah besar dari Denmark, terus memainkan peran penting dalam perekonomian. Jalan raya di Greenland cukup terbatas, yakni hanya terdapat pada jalur pendek saja, yang hanya bisa ditemui dalam batas kota. Selain mobil konvensional, jika ingin menjelajahi Greenland, bisa menggunakan kereta luncur anjing dan mobil salju. Layanan udara di pulau ini merupakan sarana transportasi utama, yang dapat digunakan oleh warga lokal, maupun para turis asing. Meskipun pulau ini diberi nama Greenland, namun nyatanya 80 persen dari wilayahnya tertutup salju. Bahkan, ada banyak kalangan yang membandingkan Greenland dengan Iceland, yang notabene memiliki daratan yang lebih hijau. Daerah terbatas yang bebas dari cengkaman es, hampir seluruhnya tidak memiliki pepohonan. Meskipun beberapa pohon seperti birch, willow, dan alderkerdil berhasil bertahan hidup di sebuah lembah, yang terlindung di wilayah selatan. Beberapa spesies mamalia darat seperti beruang kutub, mask oksen, rusak kutub, rubah arktik, kelinci salju, cerpelai, dan leming, dapat ditemukan di pulau ini. Anjing laut dan paus juga bisa ditemukan di perairan sekitarnya. Anjing laut dan paus merupakan sumber makanan utama bagi penduduk Greenland terdahulu. Pemberian nama Greenland yang dilakukan oleh bangsa Viking di tahun 982 Masehi tidaklah salah. Mengingat, dulunya wilayah ini sangat hijau. Altyazı Masehi